Di tanah yang dipenuhi dengan gematagbir serta adan, Suriah pernah berdiri sebagai saksi atas peradaban dan kejayaan Islam yang sangat agung. Di sini, di bawah naungan langit kota Damascus, dinasti Umayyah mengukir sejarah dengan tinta emas dan membangun peradaban yang gemilang. Kemudian, ketika dinasti Abbasiyah mengambil alih, Suriah tetap menjadi permata yang berharga, tempat di mana para intelektual muslim berkumpul untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang cemerlang. Bahkan, Solahuddin Al-Ayubi, sang pahlawan yang gagah berani pembebas Yerusalem, menjadikan Suriah sebagai pangkalan kekuatannya, tempat di mana dia memulai perjalanan untuk mengukir sejarah melawan pasukan salib. Para pemimpin, para cendikiawan yang tercerahkan, serta para pejuang yang gagah berani, semuanya adalah bintang-bintang yang menerangi malam, membimbing umat manusia menuju kebijaksanaan serta keadilan. Tanah ini, yang pernah menjadi saksi kebesaran Umayyah, intelektualitas Abbasiyah, serta keberanian Solahuddin Al-Ayubi, akan selalu diingat sebagai pusat dari kejayaan Islam yang gemilang. Kendati demikian, di balik tirai waktu yang telah usai, Suriah mulai menangis dalam kesunyian. Kota-kota yang dulunya berdiri dengan megah, kini hancur lebur, di mana rakyatnya berjalan di antara puing-puing kenangan sambil mengais harapan yang telah pupus. Di sini, korban jiwa terus bertambah hingga mencapai angka yang tidak terhitung dan meninggalkan luka yang mendalam di hati setiap insan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, kini berlari mencari perlindungan, dengan tangisan yang menggema, memecah kesunyian malam. Para ibu yang mencoba berdiri dengan tegar, dengan mata berkaca-kaca, tidak dapat menyembunyikan luka yang telah menghujam jiwa. Sementara para ayah yang dulunya adalah pilar kekuatan, kini hanya bisa menghela nafas, meratapi masa depan yang telah sirna. Setiap sudut kota yang hancur, setiap jalan yang retak, dan setiap dinding yang terkoyak adalah catatan pilu dari tragedi yang tidak berkesudahan. Sebuah luka yang terus menganga di hati manusia yang berakal. Secara historis, suriah yang kini tengah terluka dan berduka, akar-akarnya dapat ditelusuri pada dekade 1930-an, ketika Michael Affleck dan Solahuddin Bitar, yang merupakan dua guru sekolah dasar, menempuh studi mereka di Universitas Paris di Perancis. Di universitas ini, keduanya terpapar oleh ideologi komunisme serta sosialisme. Kemudian, mereka kembali ke suriah pada tahun 1932 dengan membawa api revolusi yang membara, memulai karir politik dengan semangat komunisme serta mendirikan Partai Kebangkitan Arab atau yang lebih dikenal dengan nama Partai Ba'at. Benih-benih ideologi komunisme yang mereka tanam akan tumbuh menjadi pohon di masa depan, yang kelak akan merenggut stabilitas serta kedamaian rakyat di suriah. Kehancuran yang kita saksikan hari ini, dalam banyak hal, adalah buah dari ideologi yang mereka tanam, yang telah berkembang dan berubah menjadi konflik yang mengoyak negara suriah dari dalam. Pada tahun 1946, Hafez al-Assad mengambil langkah pertamanya di panggung politik suriah dan bergabung dengan Partai Ba'at. Dia membangkitkan semangat aktivis politik Arab dengan menyerukan kesatuan, kebebasan, serta sosialisme. Pada tanggal 6 November tahun 1970, dia mengambil langkah berani dengan melancarkan kudeta yang menggemparkan. Dan tiga bulan kemudian, al-Assad akhirnya mendeklarasikan diri sebagai presiden suriah. Perlu ditekankan bahwa Hafez al-Assad adalah sosok yang kontroversial, terutama dalam konteks Palestina. Dia sejatinya tidak pernah mendukung Palestina untuk berdiri sebagai negara yang merdeka. Sebaliknya, dia berkeinginan untuk menyatukan Palestina dengan suriah dengan membentuk apa yang dia bayangkan sebagai suriah raya. Sikap anti-kemerdekaan Palestina ini menjadi semakin jelas ketika Yasser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Al-Jazair pada tahun 1988. Sebuah langkah yang tidak diakui serta tidak didukung oleh al-Assad. Dari sini, dapat diketahui bahwa terdapat sebuah agenda terselubung dibalik kebaikan Hafez al-Assad yang selama puluhan tahun telah memberikan fasilitas kepada Hamas di Suriah. Ternyata, dibalik bantuan tersebut, terdapat sebuah tujuan licik berupa upaya untuk membenturkan faksi perlawanan Palestina dengan faksi lainnya atau memecah belah mereka. Tetapi beruntungnya, dengan kecerdasan dan keteguhan hati, Hamas tidak terperdaya oleh permainan politik dari Hafez al-Assad. Sebaliknya, Hamas tetap teguh dengan pendiriannya untuk setia kepada tanah Palestina hingga hari ini. Tidak tergoyahkan oleh politik kotor yang berusaha memecah belah persatuan umat Islam. Politik pecah belah yang dilakukan oleh Hafez al-Assad merupakan sesuatu yang sangat maklum, mengingat dia adalah seorang sosialis sejati. Sementara, salah satu strategi sosialisme, sebagaimana juga komunisme, adalah politik pecah belah yang dikenal dengan istilah pertarungan antarkelas. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1980, terdapat sebuah momen penting yang patut untuk dicatat, di mana Hafez al-Assad mengambil langkah penting dengan mengunjungi Moskow. Di sana, dia menandatangani sebuah kesepakatan kerjasama dengan Uni Soviet, kekuatan komunis, yang saat itu mendominasi panggung dunia. Isi dari kesepakatan tersebut sangatlah strategis, di mana Uni Soviet berkomitmen untuk mengirimkan bala bantuan militer kepada Hafez al-Assad kapanpun dibutuhkan. Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1982, bukti dari kesepakatan ini menjadi nyata, di mana Uni Soviet mengirimkan bantuan militer yang besar kepada Hafez al-Assad, termasuk 800 tank, 800 truk militer, 160 pesawat tempur, 200 mobil lapis baja, serta berbagai sistem rudal. Maka, dengan kekuatan militer yang mengerikan ini, pada bulan Februari di tahun yang sama, Hafez al-Assad melakukan tindakan yang menguncang dunia. Dia, menyerang kota Hama, yang merupakan kota yang terletak di tepi sungai Orentes. Gempuran tidak manusiawi ini, mengakibatkan hilangnya puluhan ribu nyawa rakyat surya, sebuah tragedi yang menandai salah satu bab paling kelam yang dilakukan oleh Hafez al-Assad. Pada tanggal 10 Juni tahun 2000, sebuah babak baru dalam sejarah surya mulai terbuka dengan meninggalnya Hafez al-Assad. Kekuasaan, kemudian beralih ke tangan putranya yang bernama Basur Assad. Basur, yang lebih dikenal dengan latar belakangnya di dunia kedokteran serta teknologi komputer, sejatinya tidak pernah dipersiapkan untuk mengemban tugas politik yang cukup berat. Kendati demikian, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ayahnya, Basur al-Assad, yang tengah meniti karir di Inggris, terpaksa dipanggil pulang untuk mengambil peran sebagai presiden surya, sebuah tugas yang ia hadapi tanpa pengalaman politik nyata. Ketika Basur Assad menggantikan ayahnya, harapan baru muncul di hati rakyat surya. Mereka menyambutnya dengan sorak-sorai, berharap bahwa pemimpin mereka akan membawa perubahan yang lebih baik. Namun demikian, harapan itu segera sirna, sebab Basur Assad, yang diharapkan menjadi pembawa kedamaian, justru mengikuti jejak ayahnya, bahkan dengan tindakan yang lebih kejam. Jika Hafez Assad dikenang karena keberutalannya selama tiga dekade berkuasa, yang telah menewaskan puluhan ribu warga surya, maka Basur telah melampaui kekejaman itu. Sebagai perbandingan, Basur Assad telah bertanggung jawab atas pembantaian yang jauh lebih kejam, dengan korban jiwa yang mencapai ratusan ribu warga surya. Tragedi ini menjadi catatan kelam dalam sejarah surya, sebuah luka yang akan terus mengingatkan dunia akan pelanggaran kemanusiaan dari sebuah tirani. Dalam sebuah kesaksian yang menggugah, seorang hakim syariah di Aleppo bernama Muad Abu Soleh mengungkapkan kekejaman yang tidak terbayangkan. Dia menyatakan bahwa Basur Assad telah memulai kampanye teror yang mengerikan terhadap para pemuda. Menurut pengakuannya, Basur tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga memutilasi para korban sebagai bentuk hukuman yang sangat keji. Lebih lanjut, Basur Assad memaksa mereka untuk mengucapkan kata-kata yang menyangkal keimanan, dengan menjadikan Basur Assad sebagai Tuhan. Basur memaksa para pemuda untuk menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Basur, atau Tuhan kami adalah Basur. Pendewaan terhadap pemimpin ini telah menjadi ciri khas dari ideologi komunisme serta sosialisme. Fenomena ini terlihat dalam sejarah di mana figur-figur seperti Mao Jetung dan Joseph Stalin diberikan penghormatan yang menyerupai pemujaan kepada Tuhan. Di Korea Utara, kultus individu yang dibangun di sekitar keluarga Kim Jong Un juga mencerminkan praktik yang serupa. Sementara di Syria, Basur Assad juga memerintahkan rakyatnya untuk memberikan pemujaan kepada dirinya. Selain itu, sejarah telah menunjukkan bahwa ideologi komunisme seringkali dikaitkan dengan tindakan pembantaian masal terhadap mereka yang menentang atau tidak mendukung pemerintahan. Seperti yang dilakukan oleh Joseph Stalin dengan korban yang mencapai puluhan juta jiwa. Namun, rakyat Syria dengan keteguhan terhadap ajaran agamanya menolak untuk tunduk pada pemerintah yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Tidak seperti di negara-negara lain di mana penduduk dengan mudah dapat patuh kepada pemimpin komunis, orang-orang Syria justru menunjukkan keteguhan hati serta iman mereka. Menolak untuk menyembah Basur Al-Assad dan memilih untuk mempertahankan integritas spiritual serta kebebasan beragama mereka. Konflik di Syria telah menjadi perang yang rumit, komplek, serta berlapis. Basur Al-Assad yang kekuasaannya terus dipertahankan dengan dukungan dari Rusia menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok mujahidin. Para mujahidin itu yang merupakan rakyat Syria berjuang untuk membebaskan bangsanya dari cengkeraman rezim yang represif. Dan disinilah, Amerika Serikat dan sekutunya mulai bermain-main serta mencari muka dengan mendukung pemberontak Syria dan pasukan demokratik Syria yang dipimpin oleh Kurdi. Mereka berupaya melawan ISIS serta menentang kebijakan Presiden Basur Al-Assad. Secara keseluruhan, di tengah badai konflik yang mengoyak Syria, rakyatnya berdiri teguh di antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat kegejaman resim Basur Al-Assad dan di sisi lain, terdapat teror yang ditimbulkan oleh ISIS. Rakyat Syria berada pada persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Namun, dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, mereka terus berjuang untuk sebuah hari esok di mana kedamaian dan keadilan dapat ditegakkan kembali di tanah yang penuh dengan keagungan serta kemuliaan sejarah. Terima kasih telah menonton!